Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Babnya bab keempat puluh lima Pada bab keempat puluh lima ini Imam Bukhari menuliskan Babullahusli walwudu'i filmihfobi walqodahi walqosabi walhijarodi Yaitu bab mandi dan berwudu Menggunakan bejana air seperti mikrob Kodah yang terbuat dari kayu dan batu Jadi bab ini jelas ya Menjelaskan tentang mandi dan wudu Yang menggunakan bejana air Menggunakan wajah Dengan kata lain kita diperbolehkan wudu Atau mandi dengan menggunakan wadah air Wadah air tersebut ada yang terbuat dari kayu Ada yang terbuat dari batu Bahkan nanti ada yang terbuat dari tembaga Bahkan nanti ada yang terbuat dari kulit Baik ukurannya besar maupun kecil semuanya bisa digunakan untuk mandi dan juga bisa digunakan untuk wudu Pada bab ini Imam Bukhari menuliskan beberapa hadis Di antaranya hadis nomor 195 Saya bacakan haddasana abdullah bin munir Samia abdullah bin bakirin Kola haddasana kumet Dari sekolah hadurati salatu Paku mamangkana koribadzari ila ahlihi wa bakia kawmun Pakutia rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bimik zobin min hijjaratin bihi ma'un Pasohuran mik zobu ayyab suka bihi kaffahu Bawa patawab do'al qawmu kulluhum Kul nakam kuntum kola samanina wazia datan Abdullah bin munir meriatkan kepada kami Ia mendengar Abdullah bin bakir berkata Bumait meriatkan kepada kami Dari anas ia berkata Ketika waktu sholat tiba Bangkitlah seseorang yang rumahnya dekat Lalu ia pulang menemui keluarganya Sementara yang lainnya tetap di tempat masing-masing Lalu dibawalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebuah mikzob Mikzob itu bejana air Terbuat dari batu yang berisi air Ternyata mikzob tersebut terlalu kecil Sehingga beliau tidak dapat membentangkan telapak tangannya di dalamnya Kemudian Mereka semua berwudu dengan air yang terdapat dalam mikzob tersebut Kami bertanya kepada anas Berapa jumlah kalian pada waktu itu Ia menjawab jumlah kami Sekitar 80 orang lebih Kaum muslimin rahimahumullah Jadi ceritanya begini Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang berkumpul dengan para sahabat Tiba-tiba waktu sholat masuk Ketika waktu sholat masuk Orang-orang yang rumahnya dekat itu pulang ke rumah untuk berwudu Kemudian nanti sholat bersama Rasulullah Sedangkan orang-orang yang memang jauh dari rumah Dia tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang jumlahnya sekitar 80 lebih Nah ini kan ada orang 80 para sahabat Plus Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mau berwudu belum ada air Nah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Diberi wadah air yang biasa disebut Mikzob Yang terbuat dari batu Mikzob yang terbuat dari batu Berisi air Bahkan saking kecilnya Mikzob tersebut tangan Rasulullah tidak bisa masuk Jadi isinya Ada 80 orang sahabat lebih bersama Rasulullah Mau wudu belum ada air Kemudian Rasulullah disodori sebuah Tempat air, wadah air yang bernama Mikzob yang terbuat dari batu Nah kemudian dari mikzob tersebut Keluar air yang cukup untuk wudu Sekitar 80 orang lebih Dengan kata lain Ini merupakan salah satu mu'zizah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yaitu mengeluarkan air yang sangat banyak Sehingga cukup untuk berwudu 80 sahabat Tapi padahal tempat airnya sangat kecil Sehingga saking kecilnya tangan Rasulullah tidak bisa dimasukkan Nah hadis ini kemudian memberikan Iktibar kepada kita bahwa berwudu dengan air yang pada bedana mikzob yang sejenisnya Tempat air dari batu itu diperbolehkan Kemudian pada hadis yang kedua Imam Bukhari menuliskan Pada hadis nomor 1696 Hadasana Muhammad bin Al-Ala Kola hadasana Abu Usama Ngan Bureydin Ngan Abi Burdah Ngan Abi Musa Ngan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Ngan Abi Qodahin Muhammad bin Al-Ala Meriwayatkan kepada kami Ia berkata Abu Usama meriwayatkan kepada kami Dari Puraid Dari Abu Burdah Dari Abu Musa Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam Meminta dibawakan Kepadanya bedana yang berisi air Lantas beliau membasuh Kedua tangannya Dan wajahnya Kemudian menyemburkan air ke dalamnya Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Minta Minta wajah air Disini disebut Kodah Kalau Kodahun Itu ukurannya lebih besar Dari Mikhob Mikhob kecil Kodahun itu lebih besar Sehingga tangan Rasulullah Bisa masuk untuk mengambil Air Kemudian beliau Membasuh kedua tangannya Wajahnya Lalu menyembur Air yang berada di dalam Kodah tersebut Itu satu tadi Mikhob sudah Sekarang yang kedua Kodah Pada hadis yang berikutnya Yaitu hadis nomor 197 Imam Bukhari menuliskan Adasana Ahmad bin Yunus Adasana Abdul Aziz bin Abi Salamah Adasana Amr bin Yahya Ngan Abihi Ngan Abillah bin Zaid Atta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fahrajna lahu ma'anfi taurin Min sufrin Fatawab doa Fahosalah wajahhu talatan Wayajaihi marotaini marotaini Wa masahabi roksihi fa'akbalabihi Wa barawahu salari jelaihi Ahmad bin Yunus Meriwayatkan kepada kami Ia berkata Abdul Aziz bin Abi Salamah Meriwayatkan kepada kami Ia berkata Amr bin Yahya Meriwayatkan kepada kami Dari ayahnya Dari Abdullah bin Zaid Ia berkata Saat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Datang Kami mengeluarkan Untuk beliau Air dalam Bejana taur Lalu beliau Berwudu Lalu membasuh wajahnya Sebanyak tiga kali Lalu membasuh Kedua tangannya Sebanyak dua kali Dua kali Serta mengusap kepalanya Kedepan dan kebelakang Kemudian membasuh Kedua kakinya Nah ini singkatnya Ada para sahabat Yang ketika Rasulullah Datang ke tempat mereka Lalu mereka mengeluarkan Wadah yang disebut taur Apa itu wadah tau? Yang disebut taur Itu wadah yang terbuat Dari tembaga Kemudian Rasulullah pun Melakukan aktivitas Seperti Wudu Bahkan mungkin Wudu Lalu beliau berwudu Nah itu beliau Melaksanakan Wudu Itu dengan cara Membasuh wajahnya Sebanyak tiga kali Lalu membasuh Kedua tangan Sebanyak dua kali Dua kali Serta mengusap Kepalanya ke depan Dan ke belakang Kemudian membasuh Kedua kakinya Jadi tadi sudah ya Hadis yang pertama Membicara tentang Wadah air Yang disebut Mikbab Kemudian membicarakan Wadah air yang disebut Apa tadi? Kodah Kodahun Lalu yang ketiga Membicarakan tempat air Yang disebut Tawur Nah sekarang Coba yang keempat Imam Bukhari Menuliskan Sebu hadis Dengan nomor 198 Hadasana Abul Yaman Kola akbarona Su'aib Ngani zuhri Kola akbaroni Ubaytullah Bin Abdillah Bin Utba Anna Isyata Kolas Lama sakulan Nabiya Sallallahu Alayhi wasallam Wastadzat Bihi Wajahuhu Istadana Azwajahu Fi Ayyumar Radha Fi Bayti Fa'adzinnak Lahu Fakhoro Janabiyyuh Sallallahu Alayhi wasallam Baina Rajulaini Takhut Surijlahu Fil Ardi Baina Abbas Bin Warajulin Akhar Kola Ubaytullah Fakhbartu Abdallah Bin Abbas Fa'kola Atadri Manir Rajulul Akhar Kultula Qolahu Wa Ali Wakanat Nga Isha Radhi Allah Tuhad Isu Anan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Kola Ba'adzah Mata Kola Ba'idzahu Was Tadda Wajahuhu Hariku Alayya Min Sabngi Kiro Bin Lam Tuh Lal Au Kiyatuhun La Ali A'adzuh Ilan Nas Wa Ujrisa Fim Mek Bab Bin Lihab Toh Zaw Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Suma Tafiqna Nasubku Alayhi Mintil Kal Irobi Atta Pofiqo Yusiru Ilaina Angkod Ba'al Sunna Suma Korja Ilan Nabi Jadi Singkatnya Disini Membicarakan Tempat Air Yang Keempat Yaitu Yang Disebut Kirbah Kirbah Ini Adalah Tempat Air Yang Terbuat Dari Kulit Dari Semacam Kempis Nah Disini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Sakit Beliau Minta Diambilkan Tujuh Buah Kirbah Yang Talinya Belum Dibuka Kemudian Dimintakan Akhirnya Ditirampan Ke Mohon maaf Kepala beliau Tujuh kali Kayaknya Intinya Jadi Kesimpulannya Empat Buah Tempat Air Yang Bisa Digunakan Baik Untuk Mandi Maupun Wudu Maupun Persuji Lainnya Yaitu Satu Yang Disebut Mikso Yang Kedua Disebut Kodahun Kodah Yang Ketiga Disebut Taur Yang Keempat Disebut Kir Kir Selanjutnya Hadis Berikutnya Ada Enggak Sudah Semua Patat Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Taqobbal Minna Innaka Antas Samia Alim Watub Alayna Innaka Anta Tawab Urrohim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wa Affaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai